Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam sebuah teori transformasi konflik disampaikan, bahwa di dalam relasi dan perjumpaan seorang manusia dengan manusia lainnya, maka satu hal yang seringkali tak dapat dihindari adalah konflik. Konflik ini saudara-saudara sebenarnya bersifat netral. Tetapi seringkali kita tidak dapat mengelola konflik sehingga timbulah luka di dalam hati kita masing-masing. Maka janganlah heran jika di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjumpai dan menemui. Banyak sekali orang-orang yang mungkin kita rasa melukai kita. Tetapi yang terpenting adalah bukan berapa banyak orang lain melukai kita, tetapi berapa kuatkah kita berjuang untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Itulah pokok penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Maka itu juga yang ditanyakan Petrus pada bacaan kita kali ini. Sampai berapa kali kita harus mengampuni. Tujuh kali adalah angka yang diajarkan di dalam pengajaran pada saat itu. Tetapi Yesus menjawabnya bahwa bukan tujuh kali, tetapi tujuh puluh kali tujuh kali. Tentu saja bukan maksud atau jumlah secara harafiah, saudara-saudara. Melainkan sebuah angka untuk menggambarkan bahwa pengampunan harus kita berikan tidak terbatas kepada orang lain. Karena sebagaimana kita juga telah diampuni oleh Allah. Maka dengan demikian kita diundang juga untuk menyatakan pengampunan kepada orang lain. Apakah mudah? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah kita memohon pertolongan roh kudus agar kita dimampukan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami diingatkan untuk kami agar senantiasa menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin melukai kami. Ajar kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga mengampuni orang-orang yang telah mencacing maki Engkau dan menyalipkan Engkau, demikianlah kami diundang juga untuk mengampuni orang lain tanpa batas. Sebagaimana Engkau juga telah mengampuni kami orang yang berdosa ini. Tolonglah kami ya Tuhan, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu untuk melakukannya, melainkan hanya dengan pertolongan rohmu yang kudus. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Engkau senantiasa berserta dengan mereka. Kiranya Engkau menguatkan mereka, terutama juga bagi keluarga yang mendampingi, agar Tuhan memberikan ketenangan dan kesabaran di dalam mendampingi orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, masa mungkin menjadi sulit bagi kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari kerja dan mengembangkan usaha. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penyertaan pada setiap apa yang saudara-saudara kami ini lakukan. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa usaha kami yang begitu keras sekalipun, akan menjadi tidak berarti jika tanpa pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karyuniamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.